ini adalah mobil yang sama sekali tidak terbakar meskipun berada di dekat lokasi depo pelumpang Pertamina bisa dilihat mobil ini diparkir disini nah itu depo Pertamina itu disitu tuh kelihatan tapi sama sekali tidak terbakar sama sekali tidak terbakar hanya lecet hanya bagian-bagian bodinya aja yang terbakar sedikit tapi sama sekali bahannya enggak enggak ada sama sekali yang terbakar hanya bagian-bagian luarnya aja nih padahal mobil di sebelahnya ini udah terbakar akan sampai tak bersisa mobil-mobil di depannya juga terbakar tuh banyak banget terbakar karena ini memang deket banget sama lokasi depo Pertamina itu bisa dilihat tembok yang tinggi itu adalah depo Pertamina pelumpang yang menjadi titik awal kebakaran dan ini adalah material ini tapi sama sekali tidak terbakar menurut keterangan pemilik tidak i Gimana kabarnya pak? Sudah dipotong? Belum Sudah dipotong dulu, ya Ya nggak apa-apa Ayo pak Satu, dua Sudah Ini menurut peterahan pemilik mobil pun Cover mobilnya ini sampai terbakar tuh Ini covernya Ini tempat dia diparkirnya disini nih Tapi ini mobilnya sama sekali gak terbakar Ini adalah pemilik mobilnya Yang memang dia juga sama sekali Tidak menyangka mengapa mobilnya Bisa selamat dalam musibah kebakaran ini Bahkan mobil ini pun dalamnya Masih bisa dinyalakan tadi oleh pemiliknya Tidak ada kerusakan sama sekali Hanya bagian-bagian luarnya aja Ini tuh orang Beratakan Jadi dimaklum melalui-melalui juga Situasi yang digunakan Orang kewajaran yang gak perlu Pulang-pulang Biasanya Bermadam sini juga bisa masuk Mereka tuh sholat isya Pas Tung gitu Tung Mereka kayak gini Tadi cerita sih Ridwan Nama Aus ya Orang Abang lagi sholat Tung Bermadam lagi sholat Tung Pusatnya ini Iya Kok lah kesini gitu Nah itu kadang-kadang kan Coba Ya mungkin Segini Ya kayak gini Dia kepikiran Ini 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 Yang nganteng Semuanya mau kesini Itu yang di jorong Pakai berubah Sampai-sampai Sampai sini Saya sampai nomor 2 Udah mengkar nomor 2 Udah gak boleh Saya disuruh Mundur lagi Coba kemana Cari keluarga Sampai tinggal dimana Di Sukalpura pak Yang Anak Saya lagi Ngobrol Di kelapa gading Teman Anak saya itu Terlalu panjang Kok dimana Kok dimana Kenapa Dekor kelapa gading Lagi Nampur rumah Tung Bukan Sama teman Ini Pakai bakar Gak tau gak nih Kok Lihat ini Kondisinya Hancur semua Kan masih ada Kepulauan-kepulauan Asap Dari salah satu Titik-titik rumah Keluarga Oh iya pak Pak ini rencana Mobil mau Dikemanain pak Tapi dalemnya itu Sama sekali Gak ada yang kebakar Utuh Utuh Mesinnya Utuh Utuh Saya pindahin Tadi dari sini Di sini Di sini Bulung api Covernya Covernya aja Rusak ya pak Iya Covernya doang Mungkin Iya Iya Ini masa logika kan Hah Gak masa logika kan Ini kan Panas Harusnya Logikanya Logikanya ya Kalau bapak Rumah kena juga Atau gak Saya jauh Hanya mobil aja Parkir di sini Yang penting Gak ada yang Luka-luka Gak ada yang apa Cuma ada adek Tangan Tangannya melepuh Tangan aja Iya Tangan Sini dikit Nih Sama bibirnya dikit Artinya kan Hanya Ya Luka ringan Gak begitu Parah kan Ya karena Puan Nas Maka kan orang Yang menarik Tintu kan Pastian Oh iya Jadi Puan Nas Melepuh Apa ini mobil Ditemuin ya Tadi pagi apa Api 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 Udah gak Udah gak Cuma masih Di dalam itu masih panas Masih Tas Bapak Nyangka gak kok Alhamdulillahnya mobil bapak Gak Cuma Batin saya bilang Gak apa-apa Oke Batin saya bilang Gak apa-apa Istri saya saya tanya Yakin gak Harusnya kan Memang Logikanya Karena di depan-depan Itu Pada Angus semua Apalagi ini Deket banget Sama Ini loh Ini loh Ini tuh Ini disininya Hancur nih Gimana coba Disini Hancur Tapi mobil itu Gak Oke Iya ya Tuh aja Kacanya pada Sampai pecah nih Mobil Ini sama sekali Gak Hanya bodi-bodinya Dikit aja Panas dikit Ya pak Alhamdulillah Allah masih ngasih rejeki Iya Pasih apa namanya pak Saya Mahmud Ini adalah mobil Pak Mahmud Yang sama sekali Gak rusak Hangus pun tidak Padahal mobil di sebelahnya Hancur Parah Dia cuma bagian-bagian Terbakar sedikit aja Kayak Nah bakaran-bakarannya Tapi Gak ada yang rusak Sama sekali Padahal dia ini Lokasinya Deket banget Sama titik awal api Nah ini Ketika dia Buka Rumah Ini udah Sebelah sana Mobil pada Hancur semua Disini Karena tembok itu adalah Titik api pertama Lokasi kebakaran depo Pelumpang Di Semper Jakarta Utara Ini kan Jadi jaraknya Mereka deket banget Sama titik api Yang pertama itu Mungkin Mungkin Itu dulu Tribunus Laporan saya dari Lokasi kejadian depo Pelumpang Nanti akan Saya kabar-kabarkan lagi Ketika ada informasi terbaru Dari lokasi Kebakaran depo Pertamina Pelumpang Di Semper Jakarta Utara Selamat siang